Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan E.Z.L. Cinema, yang akan mengupas tuntas film-film yang ada di muka bumi ini. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Cus, dia bernama Jack Sully. Dia adalah seorang veteran marinir yang lumpuh. Sebenarnya menurut dokter penyakitnya bisa disembuhkan, akan tetapi biayanya sangat besar. Apalagi buat seorang veteran marinir seperti dia. Walaupun dia lumpuh, akan tetapi semangatnya untuk tetap melanjutkan kehidupan ini sangat besar. Sifat kesatria ada di dalam tubuhnya yang terlihat rapuh itu. Dia tidak bisa melihat ketidakadilan. Dia akan memperjuangkannya sampai mati. Tiba-tiba ada dua orang menghampirinya, dan mengajaknya untuk ikut. Jack diajak ke tempat peleburan mayat, dan ternyata Tommy, adik Jack sudah meninggal. Kemudian dua orang itu, yang ternyata mereka adalah orang dari administrasi pengembangan sumber daya atau ERDA, menawarkan Jack untuk menggantikan pekerjaan adiknya. Tommy punya investasi yang besar, dan Jack akan dibayar dengan bayaran yang cukup fantastis, tanpa pikir panjang Jack pun bersedia. Pada tahun 2154, manusia telah menghabiskan sumber daya alam bumi, yang menyebabkan krisis energi yang parah. ERDA menambang mineral berharga yang bernama Unoptanium di planet Pandora, planet yang berpenghuni dan berhutan lebat mengitari raksasa gas polipemus dalam sistem bintang Aloha Centuri. Planet Pandora mempunyai atmosfer yang beracun buat manusia. Di sana dihuni oleh suku Navi, spesies humanoid setinggi 3 meter, berkulit biru, yang hidup selaras dengan alam di sana. Mereka menyembah Dewi Ibu yang bernama Aywa. Untuk menjelajahi biosfer Pandora, para ilmuwan menggunakan Bibrida Navi, yang dioperasikan oleh manusia sesuai dengan genetik. Jack bisa menggantikan avatar mendiang saudara kembarnya, karena genetik mereka mirip. Awalnya kepala program avatar yang bernama Dr. Grace tidak setuju Jack menggantikan Tommy, karena latar belakang mereka yang berbeda. Akan tetapi Parker menugaskan Jack untuk mengawal avatar Grace dan avatar Noam Spellman pada saat mengumpulkan data biologis di planet Pandora. Sebagai manusia yang lumpuh dia kelihatan senang sekali bisa berdiri. Kemudian dia berlari kencang, dia bisa merasakan pijakan kaki di tanah. Kemudian ada yang datang. Ternyata itu adalah avatar Grace. Kemudian Grace memetik buah dan memberikannya kepada Jack. Jack langsung memakannya dan rasanya enak sekali. Kemudian mereka pergi ke tempat khusus avatar untuk istirahat. Hari pertama Jack bertugas mengawal. Banyak pemandangan yang aneh dan menakjubkan di sana. Hewan-hewan di Pandora berbeda dengan yang berada di bumi. Jack tertarik dengan pohon yang seperti kipas. Ketika Jack hendak menyentuhnya, pohon itu langsung menguncupkan dirinya. Seperti cacing laut ya, tiba-tiba muncul hewan besar di depannya. Kepalanya mirip hiu martil. Untungnya itu adalah hewan herbivora. Namun ada tamu tak diundang yang lain. Hewan itu seperti macan kumbang. Itu adalah Tanator. Hewan karnivora yang sangat buas. Tanator itu melompat dan menghalau banteng-banteng itu. Kemudian dia berbalik dan langsung mengejar Jack. Jack berlari sekuat tenaga. Dia memilih jalan-jalan yang sempit. Di sela-sela akar. Supaya Tanator tidak mudah untuk menangkapnya. Kemudian Jack mencoba untuk menembaknya. Akan tetapi selain kuat, Tanator juga sangat lincah. Sehingga sangat sulit untuk ditembak. Jack sempat tergigit. Akan tetapi untungnya ranselnya yang digigit. Dengan cepat Jack melepaskan ranselnya. Kemudian dia berlari dan langsung melompat ke sungai. Tanator mencoba untuk menangkapnya. Akan tetapi Jack sudah terjun terlebih dahulu. Tanator tidak berani mengikuti Jack. Jack pun selamat. Akan tetapi perbekalannya tertinggal di dalam ransel. Dan dia sudah terpisah dengan dokter Grace dan rekan-rekannya. Sedangkan Jack baru pertama kali ke hutan itu. Jack tidak tahu sama sekali keadaan hutan Pandora. Sebenarnya Grace dan rekan-rekannya sudah berusaha mencari Jack. Akan tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Ada orang dari suku Navi yang memperhatikan Jack. Kemudian dia mengambil panah dan siap untuk memanah Jack. Tapi tiba-tiba ada ubur-ubur terbang. Dan hinggap di mata panahnya. Orang suku Navi itu mengurungkan niatnya untuk memanah. Sementara itu Jack sedang dikepung anjing-anjing hutan. Jack bertahan dengan menggunakan peralatan seadanya. Dia menggunakan tongkat yang diruncingkan ujungnya. Kemudian di ujung satunya lagi dibalut kain. Kemudian dikasih getah pohon. Lalu dibakar. Jack bisa menghalau mereka sementara waktu ini. Dan bisa melumpuhkan beberapa ekor. Akan tetapi jumlah mereka sangat banyak. Jack terpojok. Tiba-tiba ada yang menolongnya. Dia memanah anjing yang sedang menyerang Jack. Kemudian dengan gerakan yang indah. Dia menghajar anjing-anjing itu satu persatu. Akhirnya anjing-anjing itu kabur ketakutan. Setelah anjing hutan itu pergi. Jack baru menyadari. Kalau ternyata hutan itu sangatlah indah. Daun-daun terlihat bersinar redup berwarna-warni. Seperti kafe-kafe kekinian ya. Kemudian orang Navi itu pergi. Jack mengejarnya untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Akan tetapi orang Navi itu malah menyalahkan Jack. Karena kalau Jack tidak datang ke hutan itu, anjing hutan itu tidak akan menyerangnya. Dan dia tidak perlu membunuh anjing hutan itu. Tiba-tiba ubur-ubur itu berdatangan lagi. Itu adalah biji pohon suci. Yang dianggap suku Navi adalah roh yang sangat suci. Hanya manusia yang berhati bersih dan suci yang mau dihinggapinya. Orang Navi itu sangat kaget melihatnya. Kemudian dia mengajak Jack untuk mengikutinya. Akan tetapi di tengah jalan ada yang menyerangnya. Dan ternyata mereka adalah orang suku Navi juga. Kemudian mereka membawa Jack. Jack dibawa untuk menemui kepala suku di situ. Suku Navi itu bernama Suku Omatikaya. Mereka tinggal di sebuah pohon yang sangat besar. Suku Omatikaya dikepalai oleh kepala suku yang bernama Eitukan. Dan ternyata orang Navi yang menolong Jack adalah putri kepala suku Eitukan. Dia bernama Neitiri. Neitiri menceritakan kenapa membawa Jack kepadanya. Akan tetapi Eitukan tidak percaya. Dan akan membunuh Jack. Tiba-tiba istri kepala suku yang tidak lain adalah ibu Neitiri bernama Moat datang. Dan langsung mengecek Jack. Moat dipercaya bisa meramal. Dari ramalan Moat, Jack adalah orang yang baik. Dan akhirnya dia memutuskan Jack boleh tinggal di situ. Dan Neitiri diperintahkan untuk mengajarkan semua tentang suku Omatikaya. Setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya Jack bisa beristirahat. Keesokan harinya dimulai pelajaran pertama, yaitu menunggang kuda. Kuda di planet Pandora berbeda dengan yang ada di bumi. Di sana kuda itu memakan madu seperti lebah. Mereka mengendarai kuda tanpa pelana dan tali pada kepala. Suku Nafi menggabungkan hati mereka dengan menyatukan ujung rambut dengan rambut yang ada di hewan. Sangat unik ya. Setelah rambut mereka menyatu, pikiran dan perasaan mereka akan terhubung satu dengan yang lain. Pelajaran kedua adalah latihan memanah. Berburu adalah hal yang sangat penting buat suku Nafi. Karena mereka mencari makan salah satunya dengan berburu ke hutan. Kalau tidak dapat hasil buruan, mereka tidak makan. Di sana uang tidak berguna sama sekali. Bayangkan kalau di bumi seperti itu ya. Pelajaran ketiga adalah terbang. Neytiri mengajak Jack ke atas pohon. Tiba-tiba ada seekor burung besar yang datang. Itu bukan burung. Itu adalah seekor naga. Orang suku Nafi menyebutnya ikran. Cara menunggang ikran hampir sama dengan kuda. Yaitu menyatukan ujung rambut dengan rambut yang berada di kepala hewan itu. Jadi semua hewan di planet Pandora mempunyai semacam tentakel. Di ujungnya ada rambut terlihat seperti rambut jagungnya. Akan tetapi Jack belum siap untuk menaklukkan ikran. Karena menurut Neytiri, ikran adalah hewan yang paling sulit untuk ditaklukkan. Selain karena tempatnya yang luar biasa ekstrim. Juga karena naga itu tidak segan-segan untuk membunuh para Nafi yang hendak menangkapnya. Beberapa bulan kemudian, Jack sudah dianggap mampu untuk menaklukkan ikran. Mereka menuju ke sarang naga. Dan ternyata tempatnya ada di atas langit. Mereka harus melewati bebatuan terjal. Menaikinya dengan berpegangan akar pohon. Kemudian mereka juga harus melompat dari batu yang satu ke batu yang lainnya. Dengan bergelantungan akar-akar itu. Mereka berhasil sampai ke sarang naga. Jack harus menangkap salah satu naga di situ. Dengan menggunakan insting, bahwa naga yang dipilih cocok untuk dirinya. Tidak boleh ada keraguan sedikitpun. Karena kalau sang naga tahu, orang yang menangkapnya ragu-ragu. Maka naga itu akan menyerangnya, dan akan membunuhnya. Akan tetapi Jack mempunyai jiwa kesatria, yang tidak akan gentar sedikitpun. Dengan cepat dia bisa menaklukkan salah satu naga itu. Kemudian langsung dibawa terbang. Hari ini adalah hari berburu untuk suku Omatikaya. Ada jadwal-jadwal tertentu, di mana mereka berburu hewan besar. Setelah berhasil mendapatkan beberapa ekor, Jack dan Neytiri memisahkan diri. Mereka menyisir hutan. Tiba-tiba ada sesuatu yang sangat besar datang. Jack berusaha menghindari serangan naga besar itu. Jack masuk ke dalam hutan. Akan tetapi naga besar itu terus mengejarnya. Hingga Jack melewati celah sempit yang banyak akar bergelantungan. Akhirnya naga besar itu tidak bisa melewatinya. Dan akhirnya dia pun pergi. Naga besar berwarna merah itu adalah Toruk. Dan pengendaranya dinamakan Toruk Makto. Dalam sejarah Omatikaya, hanya ada satu yang pernah menjadi Toruk Makto. Hari yang ditunggu-tunggu Jack pun tiba. Jack sudah lulus ujian. Dan dia diangkat menjadi rakyat suku Omatikaya. Cinta telah bersemi di antara mereka. Neitiri mengajak Jack ke pepohonan yang bersinar. Mereka menyebutnya pohon utraya Mokri. Mereka bisa berkomunikasi dengan pohon dan alam sekitarnya. Kemudian mereka mencobanya dengan mengaitkan ujung rambut mereka ke daunnya yang seperti kabel itu. Neitiri dikejutkan dengan suara gemuruh. Dan ternyata itu adalah suara mesin doser yang sedang meratakan hutan. Neitiri membangunkan Jack. Akan tetapi Jack tetap tertidur. Jack bukannya tidur. Akan tetapi sedang tidak terhubung dengan avatar itu. Neitiri berusaha mengangkat badan Jack yang hampir tertimpa pohon yang rubuh. Jack terbangun dan langsung berteriak di depan kamera. Operator mesin doser itu melihatnya. Dan menghentikan mesin doser itu. Akan tetapi Parker tetap menyuruhnya untuk melanjutkannya. Kemudian Jack mengambil batu dan melompat menaiki mesin doser itu. Jack berlari ke arah kamera mesin itu berada. Kemudian Jack menghancurkan kamera itu. Namun ada seorang tentara yang melihatnya. Kemudian dia menembak Jack. Jack pun kabur menghindari tembakan itu. Setelah kejadian penghancuran hutan kemarin. Suku Omatikaya langsung berkumpul untuk mendiskusikannya. Orang-orang suku Omatikaya bersepakat untuk menyerang balik para tentara itu. Grace berusaha meredam amarah mereka. Karena itu hanya akan memperkeru suasana. Akan tetapi mereka tidak mendengarkannya. Kemudian Jack mencoba untuk berbicara. Sutei malah mengajaknya untuk duel. Sutei yang memang tidak menyukai Jack. Karena dia cemburu. Apalagi setelah tahu Jack dan Neytiri diam-diam sudah menikah di depan Iowa. Jack tidak menanggapi tantangan Sutei. Karena Jack tidak menganggap Sutei sebagai musuh. Musuh mereka adalah para tentara di luar sana. Yang mempunyai kekuatan yang jelas bukan tandingan suku Omatikaya. Di saat Jack hendak berbicara. Tiba-tiba dia dan Grace langsung jatuh. Mereka dipisahkan paksa dari avatarnya. Kesempatan itu dimanfaatkan Sutei untuk membunuh Jack. Akan tetapi Neytiri langsung menyerangnya dan melindungi tubuh avatar Jack. Malamnya, suku Omatikaya menyerang dan menghancurkan alat berat manusia. Mereka dibakar hingga tak tersisa. Dan itu membuat Parker dan Kolonel Miles geram. Mereka akan menghancurkan Home Tree besok. Kemudian Jack dan Grace memohon untuk berbicara dengan suku Omatikaya. Supaya mereka pindah sebelum Home Tree dihancurkan. Permohonan itu dikabulkan Parker. Kemudian Jack dan Grace berusaha membuju mereka untuk pindah. Akan tetapi mereka menolak. Bahkan mereka menganggap Jack dan Grace sebagai pengkhianat. Begitu pula Neytiri, dia sudah tidak percaya lagi dengan Jack. Kemudian Aytukan menyuruh Sutei untuk mengikat Jack dan Grace. Mereka hanya bisa terdiam. Sementara itu pesawat perang para tentara sudah mulai berdatangan. Sebenarnya para tentara sudah memberikan peringatan dengan menembakkan gas air mata. Akan tetapi suku Omatikaya menganggapnya sebagai serangan. Jadi mereka membalas dengan panah. Akhirnya para tentara membombardir Home Tree. Mereka berlari tunggang langgang. Jack dan Grace ditinggalkan dalam keadaan terikat. Neytiri sempat melewatinya. Akan tetapi hanya melihat sebentar. Terus dia pergi meninggalkannya begitu saja. Tiba-tiba Moat datang dengan membawa belati. Kirain mau membunuhnya. Ternyata Moat malah menolongnya sambil memohon kepada Jack. Untuk menolong suku Omatikaya. Sementara itu para tentara terus membombardir Home Tree. Akan tetapi ada satu pesawat yang tidak ikut menembak. Pesawat itu malah pergi meninggalkan tempat itu. Sementara pesawat yang lain masih terus membombardir Home Tree. Batang pohon bagian bawah pun mulai terbakar. Pohon sebesar dan setinggi itu pun akhirnya roboh. Mereka hanya bisa menyaksikan. Tempat tinggal mereka musnah. Memang sulit dipercaya. Tempat tinggal yang sudah mereka tempati selama ratusan tahun. Akhirnya musnah. Terlihat kesedihan dan keputus asaan di wajah mereka. Sementara itu Neytiri menemukan ayahnya sedang kesakitan. Badan kepala suku itu tertancap serpihan pohon yang cukup besar. Kemudian dia menyerahkan panahnya kepada Neytiri. Sambil menitipkan seluruh rakyat Omatikaya kepadanya. Jack datang menghampirinya. Akan tetapi kemarahan Neytiri sudah memuncak. Jack disuruh pergi dan dia tidak mau bertemu Jack lagi. Setelah itu mereka ditangkap dan ditahan. Kesokan harinya ada yang datang. Dan tiba-tiba dia langsung menodongkan senjatanya ke penjaga. Ternyata itu adalah Trudy. Dia berniat untuk membantu mereka meloloskan diri. Jadi pesawat tempur yang tidak ikut menembak Hometree adalah Trudy. Trudy adalah pilot pesawat yang membawa Grace dan rekan-rekannya. Apabila mereka sedang mencari penelitian biologis di planet Pandora. Trudy tidak sependapat dengan mereka yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi petugas mengetahuinya. Di saat Trudy menyalakan mesin pesawat itu. Kolonel Miles langsung mengambil senjata dan mengejarnya. Akan tetapi sudah terlambat. Pesawat itu sudah lepas landas. Kolonel Miles sempat menembak beberapa kali. Dan ternyata salah satu peluru mengenai perut Grace. Kemudian mereka bergegas memindahkan peralatan untuk mengoperasikan Avatar. Supaya tidak ditemukan para tentara. Mereka menyembunyikannya di dalam hutan. Kemudian Jack kembali terhubung dengan Avatar. Dan dia mengemban misi yang sangat berat sekarang. Pertama yang harus dia lakukan adalah membuat semua suku Nafi percaya padanya. Untuk membuat mereka percaya lagi. Hanya dengan satu cara yaitu menjadi Turok Makto. Maka dari itu Jack berangkat untuk berburu Turok. Rakyat suku Omati Kaya yang masih selamat sedang berdoa di sekitar pohon jiwa. Mereka percaya bahwa pohon itu adalah pusatnya Aiwa. Tiba-tiba ada naga merah yang datang. Mereka berteriak ketakutan. Begitu melihat Jack yang mengendarai Turok. Rakyat suku Omati Kaya langsung tunduk padanya. Kemudian Jack meminta bantuan kepada Moat untuk memindahkan jiwa Grace yang sedang sekarat ke Avatar dengan bantuan Aiwa. Grace dibawa ke pohon jiwa bersama Avatarnya. Kemudian mereka berdoa kepada Aiwa. Karena tubuh Grace yang terlalu lemah. Perpindahan itu gagal. Jiwa Grace bersama Aiwa sekarang. Setelah itu Jack meminta izin untuk berorasi dan Sutei yang akan menerjemahkannya. Sutei pun mengiakan. Mendengar pidato dari Turok Makto yang penuh percaya diri. Membuat semangat rakyat Omati Kaya berkobar lagi. Jack berencana membuat aliansi semua klan suku Navi. Dengan menggabungkan semua klan, diharapkan mereka bisa mengimbangi serangan dari para tentara yang superior. Kemudian mereka mendatangi klan-klan untuk diajak bergabung dengan mereka. Semua klan mau bergabung. Begitu mendengar bahwa mereka akan berjuang bersama Turok Makto. Mereka akan terbang bersama Turok Makto. Sehari sebelum peperangan dimulai, Jack mendatangi pohon jiwa. Jack curhat dan minta restu kepada Grace dan Aiwa. Jack minta bantuan kepadanya, supaya semua makhluk hidup yang ada di planet itu, ikut membantunya saat perang nanti. Peperangan pun tak terelakkan lagi. Masih-masing membawa semua pasukan terhebatnya. Tidak lupa juga mereka membawa persenjataan yang ada. Terlihat sangat kontras. Apakah suku Navi bisa melawan, hanya dengan bersenjata tombak dan panah. Di tengah perjalanan, para tentara dikejutkan dengan serangan udara dadakan. Dikarenakan naga tidak bisa terdeteksi alat pendeteksi pesawat tempur. Jadi pihak tentara tidak mengetahui keberadaannya. Awalnya para tentara sempat kewalahan menghadapi serangan dadakan itu. Akan tetapi tidak berlangsung lama. Dengan senjata yang jauh lebih superior, para tentara kembali menguasai pertempuran. Mereka menyerang balik, dengan membombardir semua pasukan Navi. Trudy mencoba membantu, dan langsung menyerang pesawat kolonel Miles. Akan tetapi dengan mudah pesawatnya tertembak, dan jatuh. Sementara itu naga Neytiri juga tertembak dan jatuh. Naga itu pun tewas. Neytiri menyaksikan pembantaian rakyatnya di depan matanya sendiri. Sementara itu Sutei masih berjuang di udara. Dia mencoba menyerang pesawat pengebom. Dia sempat membunuh beberapa tentara di pesawat itu. Akan tetapi dia tertembak, dan akhirnya jatuh. Terlihat keputus asaan di wajah Neytiri, tiba-tiba ada suara gemuruh. Semua hewan-hewan yang ada di planet Pandora berdatangan. Mereka seperti diperintahkan untuk membantu melawan para tentara. Ewa mengabulkan permintaan Jack, yang memintanya untuk berkomunikasi dengan semua makhluk di planet Pandora, supaya mau membantu dalam pertempuran ini. Sementara itu Jack sedang mengejar pesawat pengebom. Dia berlari di atas pesawat sambil menembaki tentara, kemudian melemparkan granat ke mesin pendorong pesawat itu. Granat itu meledak dan menghancurkan mesin pendorong, sehingga membuat pesawat itu hilang kendali. Pesawat itu pun oleng dan akhirnya jatuh dan meledak. Kemudian dia mengejar dan meledakkan pesawat tempur yang ditumpangi Kolonel Miles. Pesawat Kolonel Miles meledak dan jatuh. Kolonel Miles masih sempat mengenakan robot perangnya. Sebelum pesawatnya jatuh, dia sudah melompat menyelamatkan diri, sehingga dia bisa selamat dari ledakan pesawat itu. Sementara itu Jack terjatuh di pepohonan. Dia pun masih selamat. Di tempat lain, Neytiri dihampiri Tanator. Awalnya Neytiri takut. Akan tetapi Tanator malah menunduk. Neytiri langsung melompat dan mengendarainya. Kemudian dia menyerang Kolonel Miles. Pertarungan sengit pun terjadi. Hingga suatu saat Kolonel Miles bisa menusuk perutnya. Kemudian dia melompat dan menusuk jantung macan Tanator itu. Kemudian Jack datang. Dia langsung mengambil pedang dan menyerang Kolonel Miles. Kemudian Jack melompat dan menghujamkan pedangnya ke dada robot itu. Akan tetapi mata pedangnya kurang panjang. Sehingga tidak mengenai tubuh Kolonel Miles. Kolonel Miles sudah mengetahui keberadaan tubuh manusia Jack. Dan berusaha menghancurkannya. Karena kacanya pecah. Membuat biosfer masuk ke ruangan itu. Dan membuat Jack susah bernafas. Avatar Jack pun ikut lemas. Sehingga dia tidak berdaya dan sangat mudah untuk dikalahkan. Sementara itu Neytiri sudah bisa melepaskan diri dari jepitan bangkai Tanator. Dia langsung mengambil panahnya dan langsung memanah Kolonel Miles. Kolonel Miles pun tewas. Sementara itu Jack sudah hampir kehabisan nafas. Dia berusaha mengambil masker. Akan tetapi tempatnya sangat tinggi. Dia tidak bisa menggapainya. Jack sudah tidak kuat lagi dan terjatuh. Neytiri segera mencari keberadaan tubuh manusia Jack. Setelah menemukannya, dia langsung memakaikan masker. Jack masih terselamatkan. Mereka menemukan Sutei dalam keadaan sekarat. Sutei sangat bangga telah berjuang bersama Toruk Makto. Dia mati sebagai prajurit yang terhormat. Setelah peperangan itu, Jack memulangkan Parker beserta karyawan dan para tentara ke bumi. Sampai disini cerita ini ya. Seperti biasa kalau anda tidak suka dengan cerita ini dislike aja. Kalau anda menyukainya jangan lupa untuk subscribe, share dan komen ya. Kalau anda ingin film kesayangannya dibahas disini, tulis aja di komentar ya. Nantikan seri keduanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!